how to manage your salary atau THR ini adalah pertanyaan dari Tiaras Unita so ya guys welcome back to level up di less than five minutes semoga bisa mencoba pertanyaan less than five minutes so dia nanya how to manage your salary or THR sebenarnya gue bukan mau menjawab secara detail tentang salary atau THR nya tapi gue disini mau share sedikit ya ini adalah obrolan panjang tapi gue mau share sedikit what do I do with my money gitu ya nih gua pun eh ngomongin tentang financial ini baru-baru banget gua jalanin itu dari awal 2019 itu sebelumnya keuangan gue itu berantakan gitu ya bahkan bisa dibilang gua sama istri gitu sama gue sama Fendry juga belum begitu mengatur nih pokoknya uang masuk yang masuk gitu job gua buat job gua sendiri gua rekening gua sendiri buat dia ya dia sendiri gitu nah cuma gua belajar banyak hal dari beberapa orang juga waktu itu gua lihat di Instagram dan gua pernah datang ke salah satu seminar juga tentang financial gitu ya so gini yang terjadi ini correct me if I'm wrong ya gua ada takutnya ada beberapa yang gua lupa gitu ya nah jadi gini yang yang menurut gua sangat penting banget dalam memanage financial kita gitu ya itu adalah membagi ke beberapa hal prioritas gitu nah yang yang benar adalah yang gua pelajari itu ya pertama kalau kita dapat gaji nih misalnya anggaplah gaji 5 juta gitu ya nah yang pertama pertama prioritasnya itu adalah kalau gua gua sebagai manusia dan gua as a muslim juga ada ada apa namanya keinginan untuk berzakat gitu ada kewajiban untuk berzakat dan gua pengen 2,5% dari gaji gua ini itu untuk diamalkan gitu ya entah buat mau gua kasih donasi atau apa segala macam pokoknya gua pengen 2,5 ini disisikan untuk beramal gitu ya Nah yang kedua itu adalah uang darurat kenapa uang darurat itu penting ya karena lo nggak akan pernah tahu kapan lo akan membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup besar gitu that's why uang darurat ini gua ambil 10% dari pendapatan gue gitu ya kalau 2,5% tadi gua ambil dari fullnya ya gross pendapatan gue berapa gua ambil dari situ sisanya yang 10% ini gua juga ambil dari fullnya berapa gitu ya misalnya ada 5 juta berarti 2,5% nya berapa tuh 5 juta di bagi 4 125 ribu gua ambil buat amal 10% nya berarti 500 ribu nya gua ambil buat uang darurat itu yang ketiga itu gua lupa nih apa nih kalau nggak salah ini buat investasi ya cuma gua disini gua belum menargetkan berapa yang gua pakai untuk investasi tapi kalau dilihat dari urutannya nih ya dari yang gua pelajari itu dari uang amal, uang darurat, uang investasi, uang keseharian kan ini ini antara uang investasi uang cicilan ya kalau nggak salah ya gitu ya kalau memang ada cicilan lalu uang operasional yang sehari-hari baru yang terakhir adalah uang hura-hura atau uang untuk lo bersenang-senang nah yang ternyata terjadi banyak di yang sekarang terjadi di banyak orang itu adalah kebalik justru gitu orang malah yang pertama yang dilihat gitu ya baru di gajian itu langsung hura-hura dulu nih baru abis itu mikirin operasional gua gimana ya aduh ternyata gua harus cicilan nih gitu kan aduh abis itu gua ternyata uang darurat deh ini sisa nih sisa 300 gitu ya udah deh buat uang darurat deh baru ujung-ujungnya kalau dia masih inget ya buat beramal gitu ya so ini yang terjadi sekarang gitu ya yang banyak gua denger juga gitu ya gua bukan orang finance soalnya yang banyak gua denger seperti itu jadi semestinya kita balik tuh persepsinya gitu yang pertama kita harus tabung dulu nih yang tadi misalnya buat amal yang kedua itu buat uang darurat gitu ya biasanya 10% atau seberapa persen itu tergantung lo bisa berkomitmennya berapa dan harus komitmen tiap bulan harus disisiin seperti itu gitu baru ntar sisa-sisanya um hura-huranya tinggal sisa berapa persen gitu ya itu persenannya tergantung lo yang bisa tentuin karena tergantung dari operasional lo perbulan berapa nih gitu nah dengan kayak gitu dengan lo ngebagi apa namanya slot-slotnya gitu buat yang ini buat amal nih buat darurat dan segala macem lo akan lebih termanage gitu dan lo nggak akan merasa uang-uang gua banyak banget nih gitu lo nggak akan merasa seperti itu karena lo juga oh satu lagi sorry kalau gua dengan yang gua lakukan sekarang adalah gua menggaji diri gua setiap bulan meskipun gua seorang freelancer ya konten kita tapi gua menggaji diri gua setiap bulan misalnya gua misalnya gua gaji gua 5 juta gitu ya Nah kalau misalnya gua sebelumnya gitu kan gua misalnya dapet nih 10 juta 20 juta gitu kan gua merasa uang gua banyak banget 30 juta gitu kan misalnya tapi kalau gua menggaji diri gua komitmen setiap bulan misalnya 5 juta ya gua akan merasa ya uang gua cuma segini aja gua cuma punya 5 juta gitu jadi gua harus manfaatin dengan baik gitu uang yang lain gimana? uang yang lain udah dimasukin ke pos-posnya masing-masing ada uang darurat, uang amal, uang investasi, uang cicilan misalnya uang apa namanya operasional rumah buat bayar supir, pembantu dan segala macemnya udah kesana semua jadi gua udah aman nih tiap bulan pokoknya aman dan gaji gua ya segini gitu mau gua nggak bisa hura-hura gitu nah uang hura-hurain dari mana? nah itu biasanya gua punya rules lagi misalnya dari jumlah penghasilan gua gua ambil 5% itu sebagai bonus gitu jadi misalnya gua ada gaji 5% eh gaji 5 juta terus ternyata misalnya pendapatan gua misalnya 10 juta gua ambil 5% misalnya 500 ribu jadi gua dapat bonus 500 ribu so misalnya gaji gua jadi 5 juta plus 500 ribu untuk gua bersenang-senang misalnya gua bisa beli uang bisa beli barang-barang online dan segala macemnya gitu yang sesuai dengan diri gua sendiri tapi kalau misalnya untuk urusan keluarga kita ada lagi nih kalau gua di keluarga ada lagi rekening yang khusus untuk kebutuhan keluarga gitu kalau untuk personal ya gaji tadi masing-masing gitu ya oke udah 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 5 menit so kira-kira gua itu dulu aja mungkin ntar gua bahas lebih detail lagi mungkin bisa ajak Fenri juga untuk ngebahas soal financial ini karena ini pembahasan yang cukup panjang gua nggak bisa jelasin secara terburu-buru disini dan ini juga udah lebih dari 5 menit so jadi ya kalau gua bisa kesimpulkan manage your salary ya lu harus bisa nge-postin sesuai dengan prioritasnya masing-masing dan jangan tergiur dengan saat lu dapet gajian dan langsung lu abisin gitu aja gitu yang paling baik adalah setelah lu dapet gajian lu pos-posin dulu lu pos-posin ya bukan puas-puasin lu pos-posin dulu sesuai dengan prioritasnya baru ntar sisanya lu bisa pakai sesuai dengan kebutuhan lu bukan keinginan lu oke so ya kali ini more than 5 minutes so nggak apa-apa lah sekali-sekali ya karena ini pembahasannya juga penting so thank you buat pertanyaannya tadi siapa namanya Tiaras Yunita ya ya Tiaras Yunita Tiaras R Yunita dan kalau misalnya ada yang mau bertanya juga bisa ke Instagram gue ada di bagian highlights yang ask me oke kalau nggak ada bisa email juga ke benakribo at gmail.com so thank you so much for listening to this podcast so see you guys in the next podcast in level up less than 5 minutes bye-bye sub indo by broth3rmax